Seorang pemain tim nasional U22, kita angkat profilnya dalam Rising Star minggu ini. Pemain dari tim Pulau Dewata ini sempat merasakan berlaga di Liga Singapura. Dan inilah Sutan Totan. Perinduan masyarakat Bali akan klub sepak bola kini terbayar sudah. Kehadiran Bali United yang berlaga di ISL membangkitkan antusiasme para fan sepak bola tanah Dewata ini. Apalagi Bali United yang ditukangi Indra Syafri diperkuat banyak tenaga muda berbakat. Salah satunya, Sutan Totan yang terpilih masuk tim nasional U22. Tanto yang sebelumnya berposisi sebagai penyerang di bawah Aswan Kos Aji diproyeksikan menjadi gelandang serang. Kenampilannya di pelita Bandung Raya U21 dan pengalamannya membela dua tim Singapura, Geilang dan Hugang United membuat Aji tak ragu memanggilnya. Selama membela Hugang, Sutan Tot mampu menghasilkan 9 gol dari 14 kali bermain. Perjalanan karir sepak bola Sutan Tot tak lepas dari dukungan kedua orang tuanya. Kristiantan dan Yulialah yang membuka jalan bagi Tanto kecil untuk dapat bermain di Singapura dan mengikuti seleksi pemain di tim Geilang United. Tak hanya orang tua, ketiga saudara Tanto juga memberikan dukungan penuh atas karir sepak bola Sutan Tot. Orang tua saya sangat sibuk banget. Kayaknya mereka udah bilang, saya bilang gini, hari ini besok saya main nih gimana bisa datang gak? Dia bilang, ya kita lihat nanti. Terus saya tanya kakak-kakak saya, kakak saya bilang mereka bakal sibuk. Terus keseluruhan harinya saya lihat mereka, apangan itu yang buat saya berkesan banget. Itu yang motivasi saya sampai saat ini. Dalam menggapai impian memang selalu banyak hambatan. Namun hambatan pula lah yang melatih Tanto menjadi seperti saat ini. Kerja keras dan dukungan orang-orang yang dicintai memang menjadi penyemangat yang paling ampuh. Tak terkecuali bagi Sutan Totan. Musim ini Tanto akan membela Bali United. Nomor punggung 20 akan dikenakannya bersama squad Serdadu Tridatu mengarungi ISL 2015. Hendry Hardy melaporkan untuk NET.